Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat semuanya Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Sehat selalu, lancar rezekinya dan barokah semuanya Amin Di video kali ini saya akan menanggapi video-video yang viral ya Di Jagad Media Di mana konten-konten video itu menimbulkan berbagai macam tanggapan ya Ada yang positif dan tentunya ada yang negatif juga Di situ saya lihat komentar-komentar yang terkesan bahwa saya Saya ini adalah tukang fitnah Tukang adu domba Pemecah belah umat Apa lagi Sampai ada yang Memang betul-betul diarahkan ke saya Bahwasannya saya itu dalang dari segala macam bentuk rusuan yang ada di negeri tercinta ini Ya saya tidak Saya tidak menyono saja apa Menyana Saya Tidak menyangka Kalau sampai seperti ini gitu loh Tapi yang saya yakini adalah Kebenaran Pasti akan datang dan kebaltilan pasti akan sirna Wa kulja'al haqq wa zahakul bautil Innal bautilakana zahuqa Nah Semenjak ada rame-rame seperti itu Ya Saya Introspeksi Saya muhasabah Dan tentunya saya Memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Engkau ada zat yang maha mengetahui Mana yang benar mana yang gak Demi Allah ya Rab Apa yang terjadi ini adalah tidak benar Tolong Bantu saya Tunjukkanlah Yang benar itu benar Yang salah itu salah Subhanallah Dan Alhamdulillah Ini benar-benar Masya Allah sudah Allah menunjukkan Karamahnya Sang Waliyullah Gihaji Abdul Hamid Pasuluan Yang kemudian Besoknya Saya mendapatkan kiriman Whatsapp Dari keluarga Bah Gihaji Hamid Nah Saya akan disimak Sampai selesai Ditonton sampai habis Supaya tidak ada Salah paham Ya Begini videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Ada Voice note saya yang tersebar Viral itu Viral itu Saya itu Menjadi Menjadi Galau Dan berpikir ulang Kemudian Saya khawatir Salah Apa yang saya Ucapkan itu Saya mencari data Saya mencari Bukti-bukti Ternyata Nama yang saya Sebutkan Zulfikar itu Benar-benar Salah Jadi Voice note itu Tidak saya Kirim ke Sayyid Zulfikar Dan Menyebutkan Itu Anaknya Habib Taufik Bukan Sayyid Zulfikar Yang bilang ke saya Saya Menyebutkan Nama Anaknya Habib Taufik Karena memang Disitu akunya kan Kotil-Kotil Asgaf Dan karena dia Di DM itu Menyebut Citi Menyebut Habib Jafar itu Citi Ya saya menganggap Itu Anaknya Yitaufik Yang kemudian Ternyata Menjadi Masalah Ya saya mohon maaf Karena sudah Dua tahun Saya juga Sudah Usia 60 Saya benar-benar Lupa Kalau Voicenote itu Tidak Saya kirim Ke Sayyid Zulfikar Ya tentunya Ke orang lain Tapi saya juga Lupa itu Siapa saja Yang saya kirimi Ya itu saja Mohon maaf Saya Tidak berniat Mencelah-mencelah Ataupun Karena saya Saya sadar Bahwa Semua yang saya ucapkan Semua yang saya lakukan Akan dicatat Dengan Dengan klarifikasi Saya ini Pernyataan Saya ini Yang memang Benar-benar Lupa Mudah-mudahan Saya Diampuni Allah Dan Permasalahan ini Menjadi Baik Semuanya Kita semua Saling Mencintai Tidak Saling mencaci Insya Allah Diri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Nah Sudah jelaskan Videonya Jadi itulah Yang sebenarnya Demi Allah Saya bersumpah Satu Saya Tidak Pernah Menerima Atau Mendapatkan Voice Note Dari Bunyai Idris Voice Note Yang Viral Itu Saya Tidak Pernah Menerima Voice Note Dari Beliau Yang Viral Itu Apalagi Memviralkan Wong saya Filenya Aja Gak Punya Ya Nah Seperti Itu Nah Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Pemilik Akun Instagram Yang Bernama Kodir Asgaf Asgaf Yang Akhirnya Punyai Menyangka Bahwa Itu Adalah Akun Milik Putra Habib Taufik Yang Beliau Mengatakan Informasinya Adalah Dari Saya Nah Itu Itu Juga Tidak Benar Saya Kan Gak Kenal Sama Putra Putrinya Habib Taufik Habib Taufik Punya Anak Berapa Saya Juga Gak Tahu Nama Namanya Saya Juga Gak Tahu Apalagi Kenal Apalagi Nama Akunnya Saya Tidak Pernah Sama Sekali Bersinggungan Dengan Keluarga Mereka Begitu Jadi Saya Rasa Semua Salah Paham Ini Ya Kita Kembalikan Lagi Ini Adalah Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Ikhlas Dan Saya Ridho Atas Semua Kejadian Ini Dan Terlepas Dari Semua Kejadian Ini Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Terutama Keluarga Besar Bah Yahi Hamid Keluarga Besar Kiai Idris Termasuk Juga Keluarga Besar Habib Taufik Kepada Semua Pihak Yang Merasa Tidak Nyaman Dan Saya Terima Kasih Banyak Atas Pemahamannya Sehingga Bisa Memaklumi Apa Yang Terjadi Dan Mudah Mudahan Kita Semuanya Tetap Dijadikan Umat Yang Rukun Selalu Menjunjung Tinggi Nilai Ukhuah Islamia Ukhuah Watonia Dan Ukhuah Basharia Ya Ayo Kembali Lagi Kita Kumpul Dengan Baik Dan Mengikhlaskan Semuanya Yang Sudah Terjadi Tidak Ada Adudomba Tidak Ada Framing Tidak Ada Fitnah Tidak Ada Cacimaki Ya Ayo Kita Kembali Kepada Ajaran Allah Dan Rasulnya Terima Kasih Dari Saya Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh